Bupati Sarolangun Henry Zal menghadiri pelantikan pengurus cabang ikatan Dokter Indonesia IDI Kabupaten Sarolangun masa bakti tahun 2022 sampai tahun 2025 di ruang Aulabapenda Sarolangun, Kamis 16 Maret 2023. Dalam hal ini, Dr. Nizar selaku sekretaris pengurus wilayah IDI Provinsi Jambi melakukan pelantikan secara langsung pengurus IDI yang dihadiri Ketua IDI Kabupaten Sarolangun, Dr. Muhammad Krusli. beserta jajaran pengurus Ikatan Bidan Indonesia IDI Sarolangun dan Ramil 42001 Batang Asai, Kapten Infantri Husnan Effendi, Direktur RSUD Sarolangun Dr. Bambang Hermanto, dan Direktur Rumah Sakit LGM Dr. Mahyudin Siregar. Jumlah anggota IDI Cabang Sarolangun sebanyak 125 orang. Bupati Sarolangun Henry Zal mengucapkan selamat atas dilantiknya ke pengurusan IDI Cabang Kabupaten Sarolangun yang tentunya organisasi ini merupakan wadah bagi para dokter yang ada di Kabupaten Sarolangun untuk menyatukan persepsi pandangan pemikiran, kontribusi dalam membangun daerah khususnya di bidang kesehatan. Henry Zal juga berharap ke depan pembangunan di bidang kesehatan itu mulai dari program kegiatan sampai sasaran target dan output ditingkatkan dan disenergikan antara petugas medis dan dinas kesehatan. Oleh sebab itu, program bidang kesehatan itu tidak bisa dikerjakan sendiri. Misalnya ketika berbicara stunting, disitu juga ada dokter. Maka diharapkan pengurus IDI dapat melaksanakan amanah dengan sebaik-baiknya. Tim Liputan, Jek TV melaporkan.